Selanjutnya para pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini mengamuk gara-gara antre vaksinasi. Mereka kecewa terjebak dalam antrean, tapi kuota vaksin yang tersedia habis. Puluhan pedagang gedung Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat Senin sore kemarin kecewa. Mereka semestinya mendapat giliran vaksinasi, tapi sudah berjam-jam antri dan berada di tengah kerumunan. Ternyata jatah vaksin habis. Beberapa pedagang mengaku rela tak membuka tokonya demi antri vaksinasi. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengaku sudah menyiapkan kuota vaksin sesuai jumlah peserta vaksinasi perharinya. Namun banyak pedagang lain yang ingin ikut vaksinasi membuat pengaman kewalahan. Yang kemarin pendaftaran terakhir itu sudah mencapai 7 ribu lagi. Sedangkan waktu vaksin ini tinggal hari senang dan selesai besok. Jadi ya akhirnya seperti begini. Tapi kita coba tetap harus protokol-protokol yang kita cabai. Jadi hari ini ya target dari kandilas itu apapun di kandilas itu setiap 3 ribu orang. Total ada 10 ribu dosis vaksin yang tersedia untuk 9.791 pendagang Pasar Tanah Abang yang telah mendaftar vaksinasi. Pengelola dan pemerintah pastikan semua pendaftar vaksinasi akan menerima haknya. Radika Kurniawan melaporkan untuk Nel.